Cukup, Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia. Apa, Pak? Supaya kami ini tidak bingung, saya terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa yang dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Pak. Permohon, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Cis. Dari pihak terkait? Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hormon Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh Saudara Ahli, Saudara Ahli ini sampai pada kesimpulan. Ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu, dasarkan sefakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh Saudara Ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan Saudara Ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini, pada kami semua. Silahkan, Saudara Pak Utman. Saya agak bingung, ini ahli-ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara, tidak satu pun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh enggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bapak wasu tidak ya, dari hakim. Cukup. Silakan ahli, dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa Bansos itu diberikan? Kalau Bansos itu, legalitas dari Bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak, setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan, bahwa Bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah disini adalah tidak ada alasan untuk memberikan Bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan, bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman, nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk Bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir, Rp50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran Bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan-pelanggaran-pelanggaran undang-undang ini, apakah akan ditintaklanjuti untuk mengusut secara pidana. Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan Bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah makamah konstitusi untuk menilai apakah Bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas, seperti saya uraikan, bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi, kalau kita lihat, itu banyak diberikan bukti-bukti. Ada lampiran, ada 40, itu antara lain, ada 40 cuplikan dari berita, itu yang menunjukkan bahwa Bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi, ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu. Apa-apa. Supaya kami ini tidak bingung, saya terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nunjum, atau ahli apa yang dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai. Majelis, juga tadi pertanyaan Hukman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pembunuh hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab, Majelis. Tolong dijawab. Tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab, tidak. Saya itu serahkan, karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan. Mohon izin, Majelis. Mohon izin, Majelis. Kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekwen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian mapakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya, maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekwen dengan jawabannya. Jangan cuma omong-omong. Anda tidak bisa memaksan seperti itu. Tribun X. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.